Abang Haji dia bilang, kok Antoni tega katanya, kok Antoni tega gitu. Meninggalkan aku pergi tanpa pamit, ya pergi tanpa pamit gitu. Dan membawa barang-barang yang dianggap oleh Niki itu adalah masih milik bersama ataupun mungkin barang konon katanya milik Niki gitu ya. Ada beberapa barang berharga, barang branded gitu ya, yang memang dibawa oleh Antoni. Nah cuman Niki sendiri itu bukan hanya mempersoalkan barang yang dibawa, tetapi menyayangkan sekali atas sikap Antoni yang dimana beliau pergi tanpa pamit, tanpa ada bahasa gitu. Jadi selama ini Niki menganggap bahwa semua sudah saya, apa, dia masuk ke rumah saya itu sudah saya bukakan ke Indonesia, pulang ke kampung halaman atau ke negara asalnya. Dan kebetulan saya pada saat kemarin ini. Halo misa rasis, perseteruan antara artis Niki Tamirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola membuat sang sahabat Niki Pujianto Aji angkat suara. Aji mengungkapkan awal persetuan Niki dengan Tony bermula dari masalah sepele. Namun belakangan kini menjadi membesar. Selama ini sebenarnya tak ada masalah dalam rumah tangga Nikita dan juga Tony yang baru berjalan seumur jagung. Andai pun ada percekcokan atau debat kecil, baginya adalah hal wajar dalam rumah tangga selama tidak main kekerasan fisik. Hal itu dianggap Aji sebagai sebuah dinamika dalam rumah tangga. Turut prihatin ya, turut prihatin atas kejadian yang terjadi di antara kedua belah pihak antara Niki Tamirzani dengan Antoni. Yang pertama begini, tanggapan saya itu menyoal ini itu memang begini, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa dinamika rumah tangga salah satunya adalah ya itu tadi. Salah satu dinamika rumah tangga itu ya biasa kalau nggak cekcok gitu kan, berantem, biasalah gitu. Selama itu tidak menggunakan fisik, perang fisik, ya sah-sah saja lah dalam rumah tangga. Cekcok mulut biasalah gitu. Akan tetapi memang soalan antara Niki dengan Antoni ini memang cukup membuat saya dan Kak Fitri juga kaget juga gitu ya. Karena selama mereka pacaran sampai mereka rumah tangga melakukan pernikahan, itu sama sekali tidak ada kendala, tidak ada gejala, tidak ada masalah. Cukup baik sekali sikap maupun karakter yang ditunjukkan oleh seorang Antoni cukup baik dari awal mula Sampai Nikita Mirzani mengontak dirinya dan curhat sambil menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan oleh sang suami. Dia mempersoalkan perlakuan atau sikap yang dilakukan oleh Antoni kepadanya. Haji ketika itu memang mengakui cukup kecewa dengan keputusan singkat Tony untuk meninggalkan istri dan anak-anak samungnya itu. Turut prihatin ya, turut prihatin atas kejadian yang terjadi di antara kedua belah pihak antara Nikita Mirzani dengan Antoni. Yang pertama begini, tanggapan saya itu menyoal ini tuh memang begini, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa dinamika rumah tangga salah satunya adalah ya itu tadi. Salah satu dinamika rumah tangga itu ya biasa kalau nggak cekcok gitu kan, berantem biasalah itu. Selama itu tidak menggunakan fisik, perang fisik ya sah-sah saja lah dalam rumah tangga. Cekcok mulut biasalah. Akan tetapi memang turut prihatin ya, turut prihatin atas kejadian yang terjadi di antara kedua belah pihak antara Nikita Mirzani dengan Antoni. Yang pertama begini, tanggapan saya itu menyoal ini tuh memang begini, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa dinamika rumah tangga salah satunya adalah ya itu tadi. Salah satu dinamika rumah tangga itu ya biasa kalau nggak cekcok gitu kan, berantem biasalah itu. Selama itu tidak menggunakan fisik, perang fisik ya sah-sah saja lah dalam rumah tangga. Cekcok mulut biasalah. Akan tetapi memang persoaki-laki sudah ditunjukkan dan begitu nampak dalam diri Antoni semasa beliau masih pacaran sebelum menikah ya, sebelum menikah. Saya kira apa yang terjadi hari ini antara mereka, ini yang pasti saya secara pribadi dan Kak Fitri tidak tahu secara utuh apa yang menjadi penyebab mereka ini sampai berkelahi, sampai berantem begitu hebohnya, begitu besarnya. Sampai Antoni Konon katanya pergi meninggalkan. Tidak hanya itu pemirsa rasis, ada pun masalah ini semakin meruncing karena Tony dituding membawa kabur sedikit barang-barang berharga milik Nikita. Haji pun juga mengatakan bahwa Nikita Mirzani begitu sayang dengan Tony ketika menelpon dirinya sambil menangis. Nikita sangat kecewa dengan sikap Tony kepadanya. Sudah ditunjukkan dan begitu nampak dalam diri Antoni semasa beliau masih pacaran sebelum menikah ya, sebelum menikah. Saya kira apa yang terjadi hari ini antara mereka, ini yang pasti saya secara pribadi dan Kak Fitri tidak tahu secara utuh apa yang menjadi penyebab mereka ini sampai berkelahi, sampai berantem begitu hebohnya, begitu besarnya. Sampai Antoni Konon katanya pergi meninggalkan Indonesia pulang ke kampung halaman atau ke negara asalnya. Dan kebetulan saya pada saat kemarin, pada saat kemarin memang selesai saya sholat tahajud malam-malam jam 3, jam 3.20, jam 3.20 ya pagi. Saya coba hidupin handphone dan Nikita disitu langsung telepon saya. Langsung telepon saya menangis, menangis, menyoal perlakuan ataupun sikap yang dilakukan oleh Antoni. Memang secara pribadi saya cukup menyayangkan ya. Secara satu pihak saya menyayangkan atas sikap sahabat saya, Antoni, terlalu cepat mengambil keputusan untuk meninggalkan istri dan anak-anak sambungnya. Seharusnya sahabat saya, Antoni, lebih bijak dan lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan ini, mungkin seorang laki-laki saya itu pasti akan menyelesaikan semua masalah. Laki-laki saya bersama, duduk bersama dan mengurai Nikita. Terlalu cepat menurut saya dalam mengambil keputusan ini. Tapi apapun yang terjadi itu adalah sebuah pilihan yang diambil oleh Antoni dengan Nikita. Kendati pun kita bisa melihat bersama bahwa Nikita sedih ya, cukup sedih dengan kejadian ini. Artinya itu adalah sebuah sikap ataupun sebuah pertanda bahwa Nikita begitu sayangnya, begitu sayangnya sama seorang Antoni. Dan Antoni juga di satu sisi juga sudah menunjukkan rasa sikap sayangnya terhadap Nikita dan keluarga, khususnya kepada anak-anak sambungnya luar biasa, Masya Allah. Nah, tapi lagi-laki ya itu tadi, hal itu biasa terjadi, cekcok seperti ini. Tapi mudah-mudahan saya sebagai sahabat berharap dan berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Semoga rumah tangga mereka bisa rukun kembali, bisa kembali bersama, dan bisa menjalankan kehidupan ini sampai akhir hayat bersama-sama. Menciptakan sebuah kebahagiaan ya, dan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohmat. Itu mungkin sedikit tanggapan dari saya, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Bukan hanya mempersoalkan barang yang dibawa, tetapi dia menyayangkan sekali sikap Tony di mana pergi tanpa pamit. Padahal Nikita ketika itu sudah memberikan semuanya kepada Tony. Abang Haji dia bilang, kok Anthony tega katanya, kok Anthony tega gitu. Meninggalkan aku pergi tanpa pamit, ya pergi tanpa pamit gitu. Dan membawa barang-barang yang dianggap oleh Nikita itu adalah masih milik bersama, ataupun mungkin barang konon katanya milik Nikita ya. Ada beberapa barang berharga, barang branded gitu ya, yang memang dibawa oleh Tony. Nah cuman Nikita sendiri itu bukan hanya mempersoalkan barang yang dibawa, tetapi menyayangkan sekali atas sikap Anthony yang di mana beliau pergi tanpa pamit, tanpa ada bahasa gitu. Jadi selama ini Nikita menganggap bahwa semua sudah saya, apa, dia masuk ke rumah saya itu sudah saya buka tanggapan. Bahkan nih pemirsa, Aji yang merupakan salah satu sahabat terdekat Nikita pun mengungkapkan bahwa kecil kemungkinan antara Nikita dan juga Antonio bisa rukun kembali. Akan tetapi nih pemirsa, sebagai seorang sahabat, ia tetap mendoakan agar hubungan mereka berdua dapat kembali pulih seperti dulu lagi. Dan saya juga, dia bilang, Abang Aji tahu semuanya juga Niki yang tanggung jawab, Niki yang back up semuanya, persoalan dia, kebutuhan dia, segala macam. Apa, dia ingin ngajak Niki nikah, Niki mau gitu. Antoni yang ngajak Niki nikah, Niki mau, ayo. Semualah, semua dia ceritakan ke saya gitu, terkait menyoal hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan yang sudah Niki lakukan dan kebaikan yang Antoni lakukan juga. Artinya tidak hanya serta-merta Niki menceritakan tentang kebaikan yang dia lakukan kepada Antoni, tapi beliau juga menceritakan, menyoal kebaikan Antoni yang selama ini, yang sebelum menikah ya. Sebelum menikah kepada Niki gitu. Artinya sangat menyayangkanlah Niki itu, kenapa kok tega gitu loh. Dia sudah mendapatkan semua, secara lahiriah dan batiniah sudah mendapatkan, asalnya sebuah kenikmatan duniawinya saja sudah dia dapatkan dari seorang Niki gitu loh. Apa yang tidak didapatkan dari Niki gitu. Jadi Niki itu kesimpulannya seperti itu. Saya melayangi, saya pulang show juga kalau malam-malam dia meminta untuk dimanjakan, ya dimanjakan. Karena itu kewajiban saya seorang istri. Itu kata Niki. Ini versi Niki ya. Saya tidak tahu versi yang kedua belah pihaknya seperti apa juga. Karena saya tidak, apa namanya, tidak membangun komunikasi yang mendalam dengan sahabat saya Antoni, ya komunikasi hanya begitu saja. Dan kalau dengan Niki ya, Niki sudah menceritakan semua lah. Ya pada intinya adalah Niki berharap Antoni bisa kembali ke Indonesia, datang ke Niki, bicarakan baik-baik gitu ya. Selesaikan baik-baik, diurai permasalahannya gitu. Masalah-masalahnya apa. Artinya kalau Niki juga salah, Niki juga akan lebih bijak gitu. Akan lebih bijaksana untuk menerima mungkin kesalahannya kalau memang-memang betul salah. Karena bagaimanapun sudah ada keterkaitan antara Antoni dengan anak-anaknya Niki. Anak-anaknya Niki begitu sayang sama Antoni dan Antoni sama anak-anaknya Niki. Ya kita doakan bersamalah. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini di dalam rumah tangga mereka bisa kembali seperti Sri Akalak. Bisa harmonis kembali. Kita doakan bersama-sama. Itu mungkin. Nangis, di live juga kemarin di IG ya. Beliau itu sudah menunjukkan, itu adalah sebuah bukti cinta dan bahwa begitu sayangnya dia sama Antoni. Jadi gini, dia ini sayang dan menyayangkan gitu. Jadi begitu sayang sama sosok Antoni, tapi menyayangkan atas sikap Antoni. Nah itulah sikap yang akhirnya ditunjukkan oleh Niki, yang akhirnya timbul keluar dari air mata. Menjadi air mata gitu. Di dalam hati bergejolak. Begitu sayangnya dia sama Antoni, karena dia begitu sayangnya sama anak-anaknya Niki. Dan begitu juga anak-anaknya Niki, begitu sayangnya sama Antoni. Tetapi ada sebuah hal yang menggajal dalam diri dia, yaitu adalah menyayangkan atas sikap yang dilakukan oleh seorang Antoni. Yang akhirnya membuat dia tidak bisa menahan itu semua, yang akhirnya timbulan. Rasa sedih. Karena tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang harus dilakukan oleh Niki, kan begitu. Nah akhirnya timbul rasa sedih tadi. Nah itu adalah menunjukkan bahwa kesedihan itu adalah bentuk rasa cinta dan rasa sayang terhadap suami. Gitu. Gitu. Terkuak bukti baru bahwa perselisihan antara Niki dan Tony suaminya berawal dari Antonio yang cemburuan dengan teman Niki Tamizani. Bahkan konon katanya ada yang sampai diunfollow oleh Antonio di akun Instagram Niki. Ternyata eh ternyata bukan hanya tentang ekonomi yang biasa kita dengar dari Niki Tamizani ataupun Antonio. Di depan mata enggak kelihatan. Enggak bisa diukur sama kita dalamnya hati itu seperti apa. Jadi pada kesimpulannya adalah saya ini tetap berharap dan berdoa. Semoga ada jalan keluar untuk mereka. Saya berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bisa memberikan sebuah hidayah. Bisa memberikan sebuah hikmah dari permasalahan yang mereka alami ini. Kita berharap lah semua kita doakan semoga rumah tangga mereka kembali rukun. Bisa kembali saling menyayangi dan saling menciptai. Walaupun memang kita melihat dari kemarin ya kansnya ya itu tadi ya. Menurut saya ya sepertinya cukup kecil harapannya untuk mereka bisa kembali pulih. Tetapi tetap kita optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Tuhan bergandang. Kalau Tuhan sudah menghendaki. Bapak Uji Puntan kalau untuk penyebab mereka cekcoknya sendiri. Karena perbedaan pendapatkah atau ada kemerosotan dalam ekonomi? Oke, mereka hanya persoalan pendapat saja. Termasuk ketika mengajak menikah, Nikita juga tak mempersoalkan biaya dan sebagainya. Aji juga mengatakan, Nikita sudah mempunyai rencana untuk menyewakan toko di salah satu mall sebagai kegiatan usaha Tony selama di Indonesia nantinya. Namun hal itu tidak sempat terlaksana karena Tony sudah dibuat kecewa. Jadi kalau dari versi Niki, Anthony ini terlalu berlebih cemburunya. Jadi cemburuan gitu. Jadi Niki kita bisa lihat dari beberapa teman-teman Niki yang diunfollow kan di Instagramnya. Jadi Anthony ini pertama itu tadi dari rasa cemburu yang berlebihan. Menganggap bahwa itu seseorang itu begitu dekat dengan Niki segala macem. Awal asal-muasalnya konon katanya Niki seperti itu. Bukan persoalan ekonomi. Justru kalau saya melihat sebagai sahabat, sebagai teman, Niki lagi pesat-pesatnya usahanya. Luar biasa. Bahkan per hari mencapai ratusan juga. Per hari, bukan per bulan lagi. Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan bersama. Mudah-mudahan bisa selesai bermasalahan. Gitu Mbak. Bang Haji, mungkin sedikit Bang. Tadi kan abang bilang juga katanya barang-barangnya Niki kita ada yang dibawas. Dari apa yang disampaikan oleh Haji yang sempat berkomunikasi dengan Tony. Ia mengatakan bahwa kepergian Antonio meninggalkan Niki Tamidizani itu beserta tiga anak sambungnya dikarenakan. Antonio ingin hidup dengan tenang di negara asalnya Jerman. Tidak hanya itu, kepergian Antonio disebabkan dirinya merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan dirinya merasa tidak diperlakukan seperti suami-suami pada umumnya. Padahal kita ketahui bersama Niki Tamidizani masih mengharapkan kepulangan suaminya itu. Tapi sayang, sungguh sayang, Antonio sudah tak ingin lagi. Bahasa Indonesianya itu intinya kenapa kamu pergi meninggalkan Niki dan anak-anakmu. Dan dia hanya menjawab, saya ingin hidup tenang di negara saya. Kenapa? Kenapa? Dia jawabnya ya itu, ingin tenang. Banyak masalah, ya intinya dia hanya ingin, intinya adalah dia hanya ingin mendapatkan perlakuan yang sama seperti suami-suami pada umumnya. Jadi beliau ini hanya ingin disayang, dianggap sebagai suami yang seutuhnya. Intinya seperti itu pembicaraan saya dengan Antonio. Saksikan terus Rasis Infotainment dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap derasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih sudah... sub indo by broth3rmax